What's up Skull fans? Welcome back to Time Out! Steph Curry, man. Steph just kind of Steph, man. Gila sih, bener. Kemarin meledak di akhir kuartal keempat dan juga babak overtime untuk menggendong Golden State Warriors mengalahkan Milwaukee Bucks lewat overtime. Beneran, another epic performance dari Steph. Lalu kita juga membahas tentang Lost Angels Lakers yang hari ini kesandung dari New York Knicks. Aduh, Lakers fans maaf ya. Semoga kalian kesandungnya hari ini nggak terlalu sakit sih, ya. Dan terakhir kita membahas tentang Grand Canyon University yang berhasil lolos to the Big Dance, a.k.a. NCAA Tournament March. Badness. Ini menurut gue keren banget dan juga gue seneng banget karena Derek bisa merasakan ini semua dan dia layak banget sih. After what he went through, ati ini bener-bener layak banget Derek dapatkan. Dan nanti itu kita semua akan bahas di kelas timeout hari ini. Dan sebelum kita masuk kelas hari ini, guys, pastikan kasih likes. Kasih likes, guys. Kalau kalian kasih like semakin banyak, gue makin semangat bikin timeout-nya. Dan nanti ditunggu juga untuk semua komennya dan bagi yang belum subscribe, please subscribe to this channel. So once again, thank you so much guys for the amazing support. Kalau gitu, let's start the class today with the Brooklyn Nets. Wow, mereka ngeri loh Brooklyn Nets. Walaupun sudah tidak ada superstarnya, but they are playing really well. Dan hari ini, mereka ngalahkan the number one team di in the Western Conference. Dan juga tim nomor satu dengan rekor home court terbaik, yaitu Denver Nights. Mereka menang 122, 120 Nets. Sekarang ini sedang menang 5 dari 6 pertanyaan terakhirnya mereka. Michael Bridges hari ini 25 poin, lalu juga Spencer Dinwiddie 15 poin and a career high, 16 assists. Tadi kuartal ketiganya mereka meledak banget sih si Brooklyn Nets ini. Dimana mereka outscore Nuggles 37-18 while shooting 63. 63% from the field. Tapi tadi terakhir Doreen Finis Smith sih yang nembak 3 poin. At the end untuk bisa membantu si Brooklyn Nets ini menang. Hari ini Nets survive a monster triple-double game from Nicola Jokis. Gila, Nicola Jokis hari ini 35 poin, 20 rebounds, 11 assists, man. What a game though from Nicola Jokis. Tapi Nicola Jokis-nya 2 kali dia triple-double, 30 poin. 2 kali kalah lho. Gila sih, suwek banget sih si Nicola Jokis ini. Dan ini Nuggles tiba-tiba lagi kayak jelek aja, mennya. Lagi on a 3 game losing streak sekarang ini. Tapi mereka masih aman, dipucuk. Masih nyaman, dipucuk sana. Sacramento Kings masih jauh. Jadi, gue yakin mereka akan tetap sih. Mereka akan tetap number one seat nantinya di Watson Conference. But, ya mungkin kalau mau pengen main yang jelek ya. Main yang jeleknya sekarang aja sih, lebih bagus. Padahal nanti-nanti pas udah mau playoff sih. I think they will be okay. I think they will bounce back really soon. Berikutnya, of course, kita akan membahas tentang Steph Curry. Yang kemain ini nggak masuk akal sih menurut gue. Tapi emang tiap kali kita nonton Steph Curry itu, kita siap-siap aja ya. Ada kejadian yang nggak masuk akal aja sih menurut gue. Dan, ya, Steph kemainnya 36 poin, 6 rebout, 4 assist Warriors. Berhasil comeback dan juga menang 125-116 atas Milwaukee Bucks lewat babak overtime. Walaupun main Bucksnya nggak ada Giannis Atetokounmpo. Dia masih cedera. Tapi menurut gue game-game itu ada vibes-nya NBA Finals banget sih. Dan kita tahu dua tim ini adalah dua tim yang menjadi juara NBA di dua season terakhir ini. Dan kemain, bener-bener gue salut banget sih sama game-game. Menurut gue enjoy banget nontonnya. Seru parah dan juga tegangnya dapet banget sih kemain ini. Nggak ada kata-kata sih untuk bisa ngejelasin apa yang dilakukan sama Steph Curry kemain ini. Dan juga performance-nya dia. Karena, man, itu bener-bener bukan manusia sih menurut gue si Steph Curry kemain ini. Dan asli seru banget nonton battle-nya Steph dengan Drew Holiday. Drew Holiday is a Hall of Fame defender. Probably the best defender sekarang ini in the NBA. Nggak kayak Dylan Brooks ya. Pokoknya gue suka beneran sama Drew Holiday. I love him. And yeah, Steph di tiga kuartal pertama struggling banget pada sejagaman Drew Holiday, man. Steph di tiga kuartal pertama hanya 14 poin dan 5 dari 16 tembakannya. Tapi ya, Steph gonna Steph. Dia ngapa dulu ya. Mending di clutch time hasilnya nanti ya. Dan sebenarnya Warriors ketinggalan 8 poin di kayak di 2 menit terakhir kuartal keempat itu. Tapi terakhir itu ya, an absolute terrible job from Steph Curry. Dimana dia nyetak 3 poin berkali-kali for his team. Dan ya Warriors juga beruntung sih. Karena Drew juga ada a big and crucial turnover. Dia lagi dribble bola, bolanya kena kakinya dan out. Dan disitulah saat Warriors ketinggalan 3 poin. Dan Steph Curry step up. Dengan step back 3 poin di depannya Jevon Carter. And that was a great defense from Jevon Carter. But just a better offense from Steph Curry. Si itu bener-bener tempe banget sama Jevon Carter. Tapi dia kayak bisa create just a... Cuma a millimeter doang sih space-nya untuk dia nembak. Dan ya man, Steph just don't miss, bro. Abis itu Draymond, abis itu stress Francis Warriors tergantung. Draymond abis itu ngambil tembakan terakhir di kuartal keempat. Tapi menurut gue itu adalah a good shot. I think the play emang buat Draymond. Karena si Steph kayaknya jadi decoy doang. Draymond was open. Dan Steve Kerr pun juga setelah itu ketawa-tawa aja sih. Senyum-senyum aja sih. Jadi I think that was the play that Steve Kerr drew. Bah, gue penasaran sih pendapatnya para fans yang Warriors gimana saat Draymond yang nembak di kuartal yang empat terakhir itu untuk bawa Warriors menang. Nah, itu kalian bisa tulis di comment section di bawah. But, di mana over time, of course, Steph and Klay just unstoppable, man. Bucks just had no answer for them kemarin ini. Di mana Klay ada empat poin yang crucial juga kemarin ini. Of course, setelah itu Steph ya pull up three poin, nembak. Cuih, masuk langsung ya kelar udah si Milwaukee Bucks kemarin ini. Steph, kalau gue baca itu dia 17 poin di 2 menit terakhir kuartal 4 dan juga babak overtime. And this is why menurut gue kita perlu Steph Kerr untuk stay healthy. Karena NBA itu just much more fun to watch saat Steph ya main. Gue bener-bener enjoy banget game ini like I said. Dan gue bener-bener merinding sih pas liat si Drew and Steph setelah game. Mereka saling kasih salut dan juga kasih respect. That was like, wuh. Bener battle yang bener-bener gue gak akan bosen sih. Gue kalau di NBA Files, Warriors kita mau Bucks pun juga gue gak masalah sama sekali sih. Tapi bedanya kemarin-emang nih untuk game kemarin itu si Warriors itu banyak banget offensive rebounds-nya. Kevin Looney was killing the offensive glass. Dia kemarin ini impact-nya tinggi banget. Kevin Looney itu 7 offensive rebound dan dia total dapet 15 rebound plus 5 steals. Kemana itu Warriors gak akan menang kalau gak ada Kevin Looney sih. Impact-nya dia defensively luar biasa banget untuk Warriors. Dan berkat dia, Warriors itu unggul 24 dan 4 untuk second chance point-nya. And that's the stat. Dan menurut gue stood out banget sih dari game yang kemarin ini. And Klay Thompson, 22 point. Seperti gue bilang, Klay ada 4 point yang crucial di babak overtime. Dante Di Vincenzo, man. Gue gak bisa say enough about him. Dia ini kemarin 20 point. 6x 3 point shot dan juga 10 rebound. Menurut gue kasih aja lah menitif si pool party ini ke Dante Di Vincenzo sih. Karena Dante effort-nya gila. Defensively juga, he is really, really good untuk si Gonsei Warriors. Dan gue yakin sekarang ini banyak banget Dub Nation yang cinta dengan Dante Di Vincenzo sih. Gue yakin 1000% sekarang ini sih. Dan menurut gue, Steve Kerr sudah lah. Kasih aja lah line-upnya Steph, Klay, Dante, Draymond, dan juga Kevin Looney. I think ini ada 5 pemain terbaik saat ini untuk Golden State Warriors. Dan Warriors masih sakti kalau main di home court sih. Mereka masih belum kalah-kalah nih. Udah lama kayak gak kalah ya sih, inget gue ya. Di home court-nya mereka. Nanti besok kalau hal mereka akan ketemu Phoenix Suns. That's good game kalau ketemu Phoenix Suns sih. Bucks ini offensinya rata banget sih. Ada 7 pemain yang cetak double digits points. Chris Milton dan Brooke Lopez. Dan mereka led the way with 19 points each. Drew nambahin 18 points. Kalau udah, I think kalau lu udah kena Steph kayak gitu. Tim mana pun juga susah sih untuk jaga aja sih. Jadi untuk Bucks itu emang udah nasib aja untuk kalah. Lakers fans, maaf nih. Timnya masih belum bisa ngejar Clippers gue. Clippers gue lagi terbang-terbang sekarang ini Clippers gue. Lagi bagus banget. Kawai lagi. Kawai lagi out of this world, man. Clippers gue 3 kali menang. Wala ya, secara beruntung ada di posisi 5 Western Conference. Kayaknya batal guys. Kita ketemu di play internemen. Wah kayaknya gak bisa janji ya nih di play internemennya. Hari ini Lakers kena bantai dari RJ Barrett. Dan mereka kalah 12.108. Knicks yang masih main tanpa Jalen Bronson. Berhasil stop their 3 game losing streak. Pertama, orang pertama sih yang dominated adalah si Julius Randall. Julius Randall mencetak 25 dari 33 poinnya di bawah pertama. Tapi di bawah kedua, gantian. Giliran si RJ Barrett yang showed up. RJ Barrett woke up in the second half tadi scoring 20 dari 30 poinnya di bawah kedua. Tapi di kuartal keempat, gue suka banget si Tom Thibodeau mulai dengan line up RJ Barrett, Deuce McBride, Obi Toppin, Josh Hart, dan juga Isaiah Arstenstein. Menurut gue itu line up bener-bener memberikan energi awal-awal. Dan mereka lah yang membuat lead-nya Knicks itu tadi lumayan besar sih. Jadi those, that line up actually stop up big time tadi untuk si New York Knicks. Tapi of course, killernya adalah RJ Barrett. Yang mencetak 13 poin di kuartal keempat. Dia, he was cooking Troy Brown Jr. Man, Troy Brown Jr. gak bisa keep up with RJ Barrett. Gue lihatin beberapa defensive sequence-nya si Troy Brown, dia ketinggalan aja sih. Ketinggalan satu langkah selalu. Tapi juga RJ Barrett beberapa kali, dia score in traffic sih. Jadi dia score in front of multiple Lakers defenders juga depannya. AD gue gak tau tadi dua kali juga sih. Jadi memang he was just dead on fire hari ini. Share juga dong untuk Isaiah Arstenstein. Menurut gue Isaiah Arstenstein play a big role untuk New York Knicks. Dimana defensa dia super good, men. Menjaga si AD. AD udah susah banget sih. Nge-point saat di matchup sama si Isaiah Arstenstein. So, that was a good choice untuk si coach Tom Thibodeau. Dia gak masukin Mitchell Robinson sama sekali lagi. Karena Mitchell Robinson tadi struggling sih waktu lawan Anthony Davis. So, that was a good call. That was good coaching from Tom Thibodeau. Tapi defensa Knicks emang selama kuartal keempat juga bagus sih. Dari mana Lakers hanya mencetak 22 poin saja. Udah gitu juga Lakers not helping themselves. Ada berapa ya? Tiga malah miss free throws di kuartal keempat tadi. Troy Brown, Anthony Davis, dan juga Dennis Schroeder. Yang miss free throws tadi. Saya ingat gue. Lakers sebenarnya sempat coba ngejar. Mereka sempat langsung merespon dengan 8 poin secara beruntun. Tapi saat mereka ketinggalan 2 poin terakhir-terakhir itu. Mereka made a very bad decision. Dan juga error aja sebenarnya gue sih. Mereka tadi udah ketinggalan 2 poin setelah Schroeder layup sih. Ingat gue ya. Itu harusnya langsung nge-fall RJ Barrett. Tapi tentunya mereka mau coba trap. Pas mereka coba trap, mereka kelupaan kayaknya mau nge-fall. Akhirnya mereka burn 14 seconds from the clock. Dan akhirnya baru bisa nge-fall si Josh Hart tuh dengan sisa 5 detik aja. Dan that was a really bad end game management menurut gue. That was, I think itu salahnya si Coach Darvin Ham sih menurut gue juga. Karena I think Darvin Ham mau coba dapetin still. Tapi pemainnya tuh lupa gitu. Tidak diingetin lagi sama dia untuk nge-fall. Tapi tadi Darvin Ham juga ada coba-coba untuk ice the shooter. Jadi dia pas Josh Hart baru satu kali free throw. Dia call time out. But obviously it did not work. Karena akhirnya Josh Hart berhasil sank. Dua free throw-nya dia. Man, that's the Darvin Ham special, man. Gila blunder. Pas lagi kayak gitu dia nge-call time out back to back. Man, itu bener-bener useless banget sih menurut gue tadi sih. Jadi kalau gue boleh salahin seseorang hari ini untuk game hari ini. Gue akan menyalahkan Darvin Ham. Sayang banget sih karena D'Lo was killing it today. D'Lo was playing really well. Tapi emang temen-temennya tadi gak terlalu banyak membantu sih. Ntar gue kasih tau statsnya D'Lo. Karena kita akan ngomongin tentang Lakers dulu. Dimana mereka sedang menghadapi four-way tie. Dengan Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, dan juga New Orleans Pelicans. Kalau season NBA-nya selesai sekarang. Itu mereka gak akan masuk playoff. Karena mereka gak akan masuk ke play internment. I'm so sorry. Karena mereka head-to-head-nya kalah sama Jazz dan juga sama Thunder. Ya, seperti gue bilang sayang banget. Karena tadi D'Lo udah 33 poin dan juga 8 assist. He was the best player untuk Lakers hari ini. D'Lo just... He's just balling. Waktu menang lawan. Terakhir lontor untuk Raptors. He was playing really well too. Jadi sekarang hanya butuh Eddie untuk show up. Eddie dua game ini gak tau kemana Eddie. Eddie hari ini gak. He was really bad offensively. Dimana dia 17 poin. 8 dari 18 field goal-nya. Satu dari lima free throw-nya, guys. Dia juga tadi hari ini menyalahkan dirinya dia. Untuk kekalahannya Los Angeles Lakers. Eddie, I think next game akan meledak sih. Mungkin Eddie tau next game 30 poin sih. Untuk Lakers sih. Setelah dia tadi ngomong bahwa dia next game harus main bagus. Tapi apa? Untuk Lakers bisa menang. Apalagi gak ada LeBron sekarang ini. Masih... They will need Eddie sih. Untuk bisa at least 30 poin. Untuk bisa menangkan game sih. Tapi yang parah hari ini. Shooter-nya Lakers. Gue shooter-nya Lakers juga salah sih sebenarnya. Jadi Lakers hari ini shooter-nya Troy Brown Jr. 0 dari 7. 3 poin-nya. Malik Bisley 2 dari 8. Jadi total 2 orang ini. 2 dari 15. So yeah. That's not gonna cut it, guys. Untuk bisa menangkan game. Tapi fansnya Lakers menurut gue gak perlu overreact banget. Karena sama kekalahan ini. Karena of course New York Knicks tadi butuh banget untuk menang. Masih ada 14 game lagi untuk Lakers. Tapi kalau mereka mau avoid. Kalau mereka mau avoid a plain turn. Mungkin kalau mereka pengen masuk ke seat nomor 6. Mereka harus bisa menang. Mungkin cuma boleh kalah 2 kali lagi. Mungkin di sisa game-nya mereka. Tapi game 4, game berikutnya ini lumayan winnable sih. Untuk Lakers menurut gue. Dimana mereka akan on the road. Lawan Pelicans, lawan Houston sih. Ingat gue. Lalu baru pulang lagi. Lawan Dallas, lawan Orlando. Kalau mereka bisa ambil 3 dari 4 itu. Mereka will be in a very very good position sih menurut gue. Apalagi Dallas sama Pelicans. Kan ini saingan yang mereka. Jadi yang paling penting itu harus menang. Lawan Pelicans sama lawan Dallas sih. Itu 2 adalah the most important game. So Lakers fans. Good luck everybody. All the best for you guys. Semoga masih bisa ketemu di playoff sih. Aduh. Pengen banget ketemu Lakers sih. Kayaknya akan asik banget itu. Oke. Sekarang kita akan pindah ke Grand Canyon University. Yang akan bermain ataupun juga bertanding mengikuti The Big Dance NCAA March Madness. Oh my God. That is so awesome. Mereka kemarin ini mengalahkan Southern Utah 84-66 di finalnya Western Athletic Conference Tournament. Dengan mereka bisa memenangkan turnamen ini. Mereka otomatik akan mendapatkan auto beat ke NCAA March Madness Tournament. Di final kemarin Ray Harrison sih. Gila ini orang sih jago banget man. Ray Harrison ini dia. He went crazy with 31 points. 8 rebounds dan juga 8 assists. Orang-orang bener-bener gak ada obat. He's probably the best player in GCU right now. And of course ada Gabe. Gabe Mcglotten yang pernah masuk ke vlog gue juga. Dia, man. He was huge too. Very efficient game. Dia main 21 points. So Coach Bryce Rue juga sakri sih. Dia, padahal awal season itu kehilangan satu pemainnya. Nomor 10 itu kok hal-hal sih. Black Shear itu juga dia cedera. Dan GCU struggling sih. Awal-awal season ini, they were struggling. Tapi bisa bounce back dan membawa GCU ke NCAA Tournament untuk kedua kalinya. So, big shout out to GCU. Congratulations. Untuk GCU, kita semua happy. Kalau GCU masuk ke NCAA Tournament, satu Indonesia happy banget sih. Karena, ya, our boy Derek Michael is there. Of course, hari ini kita udah tau kalau GCU itu akan menjadi sidit nomor 15. Tapi gue gak salah. Dan mereka akan menghadapi Gonzaga. Jujur gue gak tau gimana. Karena gue gak ngikutin NCAA. Jujur gue gak nonton college basketball. Jarang banget. Jadi, gue gak tau bagaimana ini bekerja. Kayaknya di undi atau gimana. Ada namanya selection show tadi itu untuk bisa menentukan bagannya. Si GCU itu ada di Western. Ada di Western Region. Dan mereka akan satu tempat dengan Kansas. Oh, sorry. Satu bracket. Satu bracket dengan Kansas dan juga UCLA. UCLA ada Amari Belly tuh. Yang dulu kita sempet liput. Di siara Canyon. Yeah, the monster game. A monster slam kemarin ini. Dimana, kampret banget sih. Di call ofensival sama wasit. That was really soft. One of the worst call ever sih. But, back to GCU though. Di NCAA Tournament, sorry. Dapet sidit nomor 14. Melawan Gonzaga. Lumayan juga tuh melawan Gonzaga. Berat sih. Karena ada Drew Timmy dan juga ada Julian Strother. Wah, bener kayaknya gue namanya belakangnya Julian Strother. Ini juga salah satu pemain yang mungkin bisa ada di first round NBA draft pick next season. But, it's crazy how life works. Kita tahu Gonzaga dulu ada interest untuk Derrick Michael. Dan sekarang timnya Derrick malah ketemu sama Gonzaga. So, ya full circle moment aja sih menurut gue sekarang ini. And what a moment though for Derrick Michael menurut gue. Gue tahu emang Derrick gak bermain di turnamen ini. Dan dia juga belum bermain sebagai tim utama di GCU. He's still doing a red shirt. Tapi, menurut gue after what he went through with the collapsed lungs. Dia deserve out. Dia layak banget untuk bisa merasakan momen luar biasa ini. Dimana juga dia main bisa pegang piala turnamennya. Lalu juga, wah dance. He was dancing. He was celebrating with his teammates. It was just, I'm just happy sih untuk bisa ngelihat dia, you know, being himself again. Dia bisa senyum lagi. Dia bisa enjoying life, enjoy his life again. So, ini kenapa gue bilang Derrick Michael layak banget. Dan juga pantas banget untuk bisa merasakan ini semua. Mungkin bisa dibilang juga dia pemain putra Indonesia pertama. Dan dia bisa duduk di bench. Duduk di bench bersama timnya. Saat lagi March Madness. I don't think ada pemain putra Indonesia yang udah pernah merasakan itu sih. I don't think. Gue nggak tau ya. Tapi, kalau udah ada yang merasakan. Ada yang tau ya bisa tulis aja di comment section di bawah sih. Tapi, ini nanti juga bisa jadi motivasi untuk Derrick next season menurut gue. Biar dia juga bisa bawa GCU kembali lagi ke stage ini juga. Dan dia pasti udah tau sekarang what it takes to be, you know, to be the WAC champion. Lalu juga bagaimana untuk bisa WAC tournament champion. I'm so sorry. Lalu juga bagaimana untuk bisa bawa timnya ke March Madness. Jadi, ini momen yang langka banget sih. Momen yang langka banget. Dan gue pengen Derrick enjoy it. Dan kasih support ke temen-temennya. Biar mungkin bisa upset Gonzaga nantinya di first round. Tapi, semoga dia juga bisa observe. Bisa belajar juga. Dari nanti melihat lawannya. Gonzaga, Gonzaga is one of the top programs juga in the United States. Of course, juga dia bisa belajar melihat bagaimana temen-temennya mungkin mentally focused. Atau juga mentally preparing themselves. Untuk bisa bermain di NCAA tournament. Ya, karena dia bisa jadi patokan aja sih. Untuk bisa improve untuk dirinya dia next season. But, happy banget sih. Bisa liat Derrick menurut gue sama ini. Seperti itu lagi. Man, can't imagine sih. Waktu itu dia like went through everything. So, I'm just happy that he's back on the court. Dia juga kayaknya udah mulai workout lagi. Dan gue senangnya juga teammates-nya dia tuh senang banget. Kayak panggil dia kayak a champion. Lalu panggil dia juga Lil Bro. Panggil. Pokoknya semua juga embracing. Everybody di team itu semua embrace. They were embracing si Derrick juga. So, I think Derrick juga pasti merasa banget kalau dia itu part of the team. Dan juga dicintai sama teammates-nya juga. So, layak banget sih menurut gue untuk Derrick merasakan ini semua. So, once again Derrick Michael, I'm so happy for you. And enjoy, enjoy this rare moment. Karena gue aja belum pernah ke NCAA tournament. Gue belum pernah nonton. So, kayak penontonnya belum pernah. Jadi, ya beneran gak banyak orang Indonesia sih yang udah pernah kayak merasakan atmosfernya di NCAA tournament. So, just embrace it and just take it all in. Sebenernya gue sih untuk moment sih. So, yeah man. Very happy for him, man. Very, very happy. And jangan tanya gue nonton NCAA March Madness dimana. Karena gue juga gak tau guys. Mungkin yang punya info bisa tulis di komen section di bawah. Atau mungkin harus bisa masuk ke grup Discord kali. Di grup Discord biasanya punya info banyak sih. So, itu adalah berita-berita hari ini yang gue ingin share dengan kalian. Sekarang kita pindah ke prediction. Besok ada 7 game in the NBA. Tapi besok gue kayak pilihnya Dallas Mavericks aja deh. Plus 1 lawan Memphis Grizzlies. Biasanya berdoa aja Kyrie main. Kalau Kyrie main, harusnya beres sih. Harusnya beres kalau Kyrie main sih. So, good luck everybody. Sekarang kita pindah ke play of the day. Play of the day kayaknya harus Trey Murphy sih. Dia hari ini layak banget dengan 41 poin. 9 dari 14 3 poinnya. And of course 7 rebound. Dan hanya dalam 30 menit, man. Gila sih. That was a crazy game from him. Pelicans hari ini juga pick up a crucial win over the Blazers. 127-110. And that is why he is our player of the day. Timeout game. Itu dulu untuk timeoutnya hari ini. Once again, thank you so much guys. Thank you banget. Udah join kelas gue hari ini. Really appreciate everybody. Thank you juga semua yang udah join my live chat. Yeah man, really appreciate everybody. Semuanya seneng banget, seru banget untuk live chatnya juga. Lumayan ramek. Mungkin kita ngomongin kira-kira siapa yang akan main TeamNAS untuk SEA Games ya. Kayaknya gue harus bikin video itu sih. So far, bikin prediksi lah. Bikin prediksi gue dan juga kira-kira team-team. Siapa aja yang gue pengen ada di TeamNAS untuk SEA Games kali ini. But once again guys, thank you so much for joining me. Thank you so much for always supporting. Shoutout, special shoutout to DK Lesmana. DK Lesmana is one of the biggest supporters of this channel. Man, dia sih bener-bener bantu gue banget sih bulan ini sih. So I really appreciate him. So once again guys, thank you so much. God bless you guys. God bless you all. I'm so sorry. God bless you all. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Sub indo by broth3rmax